Selamat pagi, saya Jeremy Bainon dari kelas L, Lodi S1 Pariwisata, dengan NIM 206075. Saya akan menjelaskan jurnal dan posting dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni. Definisi jurnal Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya, hingga menunjukkan rekening yang harus di debit dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Manfaat jurnal Alat pencatatan yang menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi Alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis Jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan Mencidikan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi Berikut bentuk jurnal Kolom 1 mencatat tanggal terjadinya suatu transaksi Kolom 2 mencatat nama rekening Kolom 3 mencatat nomor rekening Kolom 4 mencatat jumlah rupiah yang harus di debitkan ke dalam rekening Kolom 5 mencatat jumlah rupiah yang harus di kreditkan ke dalam rekening Berikut contoh jurnal umum Posting Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat di buku jurnal ke dalam buku besar Kode rekening Apabila rekening dalam buku besar terlalu banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode berupa nomor Raca saldo Saldo adalah selisih antar jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit Saldo debit Jika jumlah sisi rekening debit lebih besar daripada jumlah sisi rekening kredit Saldo kredit Bila jumlah sisi rekening kredit lebih besar daripada jumlah sisi rekening debit Koreksi kesalahan pada jurnal umum Kesalahan yang terjadi tidak boleh dihapus karena dapat menimbulkan kecurigaan Kesalahan yang terjadi dapat dicoret satu garis lurus dengan tinta merah Apabila kesalahan menjurnal sudah dibukukan ke buku besar, maka koreksi harus menggunakan jurnal koreksi Berikut penjelasan materi jurnal dan posting dari saya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya